Intro Pengacara senior sekaligus ketua peradi Oto Hasibuan turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina dan Juka Eki Ya, Oto Hasibuan siap untuk membela Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Juka Eki yang telah difonis hukuman sumur hidup oleh pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Bantuan hukum cuma-cuma yang akan diberikan Oto kepada Sudirman usai ia menerima laporan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon yang disampaikan keluarga Sudirman Dalam pertemuan itu, ia pun mendengar kesaksian dari ayah kandung Sudirman yaitu Suratno, sang kakak Beni, serta pengacara keluarga Titin Pria Lianti Lantas, apa alasan dibalik keputusan Oto Hasibuan untuk membela Sudirman yang justru telah difonis sumur hidup? Lalu, seperti apa pula langkah pengacara baru Sakatatal yaitu Krishnamurti beserta timnya dalam menyiapkan bukti baru untuk PK Sakatatal? Dan bagaimana pula Farah Tabas menyoroti trauma psikis yang dialami oleh Sakatatal? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca menerima kedatangan keluarga terpidana Sudirman yang didampingi oleh kuasa hukumnya Titin Pria Lianti, Oto Hasibuan pun langsung mengutarakan kesanggupannya untuk turun tangan guna membela Sudirman terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki yang telah difonis sumur hidup oleh pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Pembelaan tersebut dilakukan Oto lantaran Titin Pria Lianti mengaku ada oknum-oknum yang berusaha menekan Sudirman dan juga keluarganya untuk melepaskan kuasa dari dirinya. Ya, pembelaan yang dilakukan Oto terhadap Titin, lantaran Titin tercatat sebagai salah satu anggotanya. Pengacara dulu dari Sudirman dalam Perkara Fina. Selain Sudirman, ada lagi? Sakatata. Oh, sama. Sakatata. Jadi dia menjaga pengacaranya mulai tahun 2016 menangani Sudirman dan Sakatata. Kedatangannya ke sini adalah mohon perlindungan hukum kepada Ibu Bibi Nasional karena dia sebagai pengacara merasa sangat terganggu dalam menangani kasus yang terjadi yang kita tahu selama ini disebut kasus Fina ya. Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk agar kliennya Sudirman katanya agar mencabut kuasa daripada Titin dalam menangani Perkara Fina. Kami sendiri terus terang aja belum pernah ikut menangani kasus ini. Kami hanya kedatangan teman, sahabat, koleha, teman sekerja, rekat kami, itu Ibu Titin. Ya terus terang aja kami Dewan Peradi merasa prihatin ya. Prihatin karena kalau betul apa yang diseritakan oleh Ibu Titin ini maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam negara kita ini, negara hukum. Karena bila-bila bagaimanapun, advokat itu haruslah bebas dan mandiri dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan, independenasi siapapun dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah masyarakat mencari gadilan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak atau oknuk tertentu tersebut yang katanya menurut Ibu Titin mengaku polisi ya. Polisi itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan dan saya memohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di alam negara hukum ini terutama Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menyampaikan dan memperhatikan terhadap kasus tindakan yang secara tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Soal kasusnya sementara ini kami tidak mencampurinya. Karena yang datang ini adalah pengaduan dari seorang anggota kami dari cerita. Oto pun juga tidak menamping. Usai menerima laporan dari keluarga Sudirman dan juga pengacaranya. Pihaknya pun kian terusik dengan banyaknya kejanggalan yang mewarnai penanganan kasus ini. Baik di tingkat penyidikan maupun saat persidangan. Sementara Sudirman sendiri ditangkap polisi saat usianya 20 tahun. Lantaran ia terlibat dalam geng motor yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan juga rudapaksa terhadap Eki dan Vina. Akibatnya, ia menjadi satu dari delapan terpidana kasus tersebut yang difoni sumur hidup. Karena cerita inilah, Oto Hasibuan dan DPN Peradi siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk sang terpidana. Selain itu, menurut Suratno Ayah Sudirman, anaknya pun mengalami keterbelakangan mental sehingga sekolahnya pun putus sampai SD saja. Karena hal itu pula, Oto Hasibuan pun juga mempertanyakan apakah sosok yang memiliki kekurangan dalam berpikir seperti Sudirman bisa terlibat dalam kasus pembunuhan sekeji itu. Ini Beni, dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum sumur hidup yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah terus terang aja juga ini saya sudah terikat ini kasusnya Jessica Wongso nih. Dimana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga, kepada Beni, dan juga kepada ibunya dan ayahnya. karena Pradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Pradi yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dimana kami ada di seluruh apa, 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka sehogiannya kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman. dengan catatan yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang saya tanya dimana Sudirman sekarang? Mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana sudah ada di hukum kalau narapidana dengan sumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Nah, menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu kami akan mencoba mengeceknya. Karena berkembang manapun kami tidak bisa bertindak lebih jauh untuk kepentingannya Sudirman kalau Sudirman sendiri tidak memberikan kuasa kepada peraji ini. Nah, berani tentunya menangani ini tidak harus saya ya, boleh juga saya tapi yang penting kami akan butuh tim lah. Kami akan butuh tim baik yang dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terdekat itu dari Bandung atau apakah di sana yang lebih dekat. Dan juga tentunya ada Cirebon juga karena di sana kita ada DPC Cirebon ya, ada DPC Bandung Bandung dan terdekat agar bisa memberi kebantuan hukum kepada Sudirman ini. Dan saya minta bantuan kepada pihak Polri kalau nanti tim daripada Pradi datang bisa berkunjung kepada Sudirman. Karena menurut mereka ini Sudirman ini mereka katakan kurang gebo rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa memiliki yang baik. Makanya tamak pun hanya istilah. Ya, kalian bilang istilahnya ideo tadi. Artinya dipanggil ideo karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga harus perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada bisyater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya saya tidak tahu. Katanya Sudirman juga sudah diperiksa dalam perkara-perkara ini. Nah, apapun itu kami tidak mau berspekulasi yang pasti bahwa hari ini kami hanya menjelaskan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin anggota Pradi yang tentunya kami sebagai Dewan Pimpin Nasional Pradi kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia punya anggota kami hampir lebih kurang 70 ribu kami punya kewajiban hukum punya kebuatan moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami disamping kepentingan daripada masyarakat yang meminta betul hukum kepada kami. Kesediaan Oto Hasibuan dan juga Pradi Pusat untuk turun langsung memberikan bantuan hukum untuk Sudirman membantik rasa haru dan juga rasa syukur Titin selaku kuasa hukum Sudirman dan juga Sakatatal pasalnya inilah buah dari upayanya selama ini menuntut keadilan untuk kliennya yang keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki justru banyak diwarnai dengan kejanggalan dan seperti inilah rasa terima kasih Titin kepada Pradi dan juga Oto Hasibuan Saya sebetulnya sangat sangat tersanjung bisa hadir disini karena sebetulnya saya lakukan sejak 2016 2017 saya dulu gak ngerti apa sih yang terjadi kenapa saya begitu sulit memberikan fakta yang sebenarnya banyak hal yang terjadi yang gak mungkin saya ceritakan secara detail bahkan di pengadilan gak ada yang percaya kalau pada ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45 di Cirebon sebenarnya itu gak lazim tapi gak ada yang mengeksos secara luar biasa dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam kerkara itu karena antara bukti yang dihadirkan antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan tidak sedikit pun mendekati kebenarannya saya sudah coba lakukan berbagai hal di 2016 saya sudah pernah lapor ke Propang Polda Jabar saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016 kemudian pada sidang sakat tatal yang begitu dikempur dan tidak seperti peradilan anak saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial cuman tidak ada satupun yang berhasil ketika sakat tatal di phone 8 tahun saya waktu itu sakit banget sakat takdir kamu ada di sini saya gak ngerti harus harus ngapain lagi kemudian ketika perkara ini ramai sebetulnya saya sudah tidak nyaman sakat sampai kasasi juga saya dampingin saya yang buat tetapi banyak hal ketika saya mengirimkan memori banding dan kontra memori banding pengadilan negeri juga tidak mengirimkan akhirnya putusannya tetap ada putusan pengadilan menguatkan pengadilan negeri didatangi oleh polisi akan dibawa ke polda tanpa surat apa-apa dan ini langkah saya sebutnya berat kalau saya masuk ke ini saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman keluarga Sudirman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan cuman untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan ketua apa yang terjadi karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua JPN Pradi karena saya juga sudah merasa tidak nyaman saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri saya tidak akan sanggup itulah sebabnya saya mengadukan permohonan perlindungan karena saya juga sudah tidak tahu bagaimana langkah saya untuk hal-hal yang apa sih berkaitan dengan kepolisian dari yang dilakukan oleh kepada keluarga Sudirman kejanggalan kejanggalan demi kejanggalan sepertinya memang terus mewarnai perkembangan terbaru kasus pembunuhan Fina dan Eki entah disengaja ataupun tidak oleh pihak-pihak tertentu namun kenyataannya selain munculnya saksi-saksi baru serta beberapa keterangan baru yang saling bertolak belakang apa yang dilakukan polisi pun ikut memanti kejanggalan yang sama ya pasca penangkapan Peggy Setiawan tiba-tiba saja polisi pun menghapus keberadaan dua DPO lainnya yang sudah terlanjur dirilis yang kabarnya membawa jasad Fina dan Eki hal ini pun lantas membuat Otto Hasibuan pun juga menilai jika kasus Fina diduga berpotensi fiktif mengenai kasusnya memang saya terus terang saja belum detail tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini sebagaimana kita lah kita ketahui bahwa ada sebelas di dalam dakwah ini saya lihat ada sebelas yang didakwah melakukan perbuatan pidana ini kemudian di antara sebelas tersebut ada tiga orang yang buron dari dua orang yang buron yaitu Sarada Dhani dan Andi Andi ya Andi dan Sarada Perong ya Peggy siapa tau Peggy Perong Peggy Perong itu dinyatakan buron di dalam berkes perkara tapi kemudian kita dengar di berlas media bahwa Peggy Perong sudah terangkap yang dua lagi berita yang kita dengar katanya itu buronnya itu fiktif begitu ya Ibu Titin saya membaca dengan cepat di dalam berkes perkara ini ini sangat sangat aneh logika hukumnya begini rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwain yang kemudian sekarang menjadi terpidana dan sekarang menjadi hal-hal yang sedang menjalani hukuman mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana berencana ya tiga empat puluh yang mana saya belum melihat dengan jelas dimana perencanaannya dan apa sebab musababnya orang ini berencana membunuh Fina dan Eki tidak mungkin tidak mungkin ada pembunuhan berencana tanpa ada sebab musabab pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan dan ada tentunya rencana pembunuhan itu tetapi yang membuat kami sekarang ini menjadi merasa aneh adalah kalau rangkaian peristiwa itu adalah sebelas orang melakukannya kemudian dikatakan semuanya di sebelah sini mempunyai peran masing-masing dimana salah satu yang spesifik selia disini ada namanya Dani dan Andi yang dikatakan buron dan sampai sekarang dan akhirnya dikatakan fiktif begitu ya Dina Dani dan Andi ini fiktif tetapi Peggy katanya ketangkam maka menjadi pertanyaan kita di dalam dakwah Andi disibukkan Andi dan Dani itu didakwah disini melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara diantaranya banyak perbuatan dia memukul sebagainya tapi satu yang paling penting bahwa Dani dan Andi mereka berdua membawa Fina dan si membawa si Eki ya ya bersabat berempat ini bersama si Perong dan si apa si Rivaldi ya Rivaldi mereka berempat inilah dengan menggunakan motor membawa Fina dan korban Eki ke flyover yang katanya kalau dia diletakkan di flyover seakan-akan dia menjadi korban kecelakaan dan katanya korban ini si Eki ini juga diapit diapit sepeda motor oleh mereka masing-masing berarti kan dua orang motor ke sana kalau didakwaan dan dia dihukum untuk gara-gara dia mengikut pembunuhan dan diantaranya dia perannya dia membawa korban ini dari tempat kejadian ke flyover dan sekarang pihak penyidik mengatakan bahwa Dhani dan Andi itu adalah fiktif berarti perkara ini berpotensi fiktif lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover dari tempat kejadian ke flyover sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dhani disebutkan dan Andi ikut oke kalau yang lain dari Faldi dan Perok ada ketangkap orangnya tapi kalau dua ini memutus fiktif berarti cerita di dalam dakwah ini kita duga berduga adalah fiktif nah kalau Dhani tidak ada bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover kalau itu dua orang yang fiktif terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat tapi ini yang menjadi perhatian saya dengan cepat saya baca tadi kalau fiktif benar tidak salah saya Dhani dan Andi fiktif nah kalau betul itu dan Andi fiktif maka berarti cerita yang dalam cerita dakwah ini pun adalah kita duga adalah fiktif nah kalau ini diduga fiktif berarti perkara ini kita duga menjadi fiktif bukan kami menuduh macam-macam tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa kalau betul faktanya seperti menepi menepi dari keputusan Otto Hasibuan dan DPN Pradi yang akhirnya siap membela Sudirman beserta keluarganya lantas apakah langkah pengacara baru Sakatata yaitu Krishnamurti beserta timnya dalam menyiapkan bukti baru untuk PK Sakatata Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers saya Dr. Haji Razman Arief Nasutil saya mengucapkan selama atas raih prestasi prestasi pada Intense Investigasi Youtube karena telah berhasil mencercah angka 3 juta subscriber Semoga Intense Investigasi Youtube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret yang objektif terukur dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia pasca ditunjuk sebagai tim kuasa kumbaru saka tatal krisna murti dan farat abas bergerak cepat untuk melakukan pembelaan terhadap klien mereka dengan mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung atas putusan yang telah membuat saka mendekam di balik jurujibesi di tahun 2016 lalu tidak tanggung-tanggung krisna murti bahkan tengah menyiapkan bukti-bukti baru untuk memperkuat pk yang mereka ajukan krisna murti pun bahkan memastikan jika bukti-bukti baru yang diajukan akan menjadi kejutan lantaran bisa menjadi kartu truf guna membanta keterlibatan saka yang saat kejadian masih berusia 16 tahun harus optimis sekarang lebih optimis lebih optimis karena makin banyak dan ada beberapa kejutan lagi nanti yang bukti-bukti akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita bukti-bukti barunya banyak banyak perihal kita bisa membuktikan bahwa saka tidak berada di lokasi itu malam dengan apa dan sebagainya banyak bukti-bukti kita tapi nanti kita pasti akan itu akan di bukti dari langkah pengacara baru saka tatal dalam menyiapkan bukti baru lantas bagaimanakah Fahra Tabas menyoroti trauma psikis yang selama ini dialami saka lantaran mengalami penyiksaan serta pembelaannya yang ditolak oleh majelis Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube sukses selalu dan selamat Selain menyiapkan bukti-bukti baru yang akan mereka ajukan untuk PK dalam keterlibatan Saka Tatal di kasus pembunuhan Vina dan Eki Farah Tabas yang juga menjadi pengacara baru Saka bersama dengan Krisna Murthy justru menyoroti trauma psikis yang sempat dialami kliennya selama ini Ya Saka yang bersikuku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Konon sempat mendapatkan kekerasan fisik dari penyidik dan pembelaannya pun sempat ditolak oleh Majelis Hakim Akibatnya Saka yang kala itu masih dibawa umur justru dihukum berat dan menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon Lantas seperti apakah trauma yang dialami oleh Saka Tata paska mengalami kekerasan fisik dan mendekam di balik jerji besi selama bertahun-tahun karena merasa jadi korban salah tangkap Lantas benarkah pihak kuasa hukum Saka akan mendatang di rumah sakit yang pernah melakukan visum atas penyiksaan yang dialami oleh Saka Oke intinya pemeriksaan sekarang berdasarkan surat penyidikan terkait 2016 baik yang dikeluarkan Polres maupun Polda Jawa Barat terhadap terdakwa atau terpidana atau bukan tersangka PG yang ditangkap ini nah jadi berarti jelas kan klien kita ini sebagai saksi jadi kalau dia sebagai saksi yang menjadi persoalan adalah ketika 8 tahun dia diperiksa dia masih anak kecil nah jadi harusnya menurut saya polisi harus memperlakukan dia seperti anak kecil juga dulu kalau perlu prosesnya pendampingan dari bapasnya itu harus ada walaupun dia sudah dewasa karena dari awal sudah tegang ini kita tapi kita peringatkan bahwa loh gak bisa begitu karena traumatik yang dialami oleh si Saka ini itu membuat dia berbeda menjadi jiri yang berbeda jangan kau udah dewasa jadi kau harus gak bisa kalau dia gak jawab juga gak apa-apa orang dia juga apa namanya sudah menjalani hukuman itu tujuan membantu tujuan membantu polisi gak perlu lagi ditekan-tekan dia pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh dulu bikin BAP ditekan ada polisi yang mukul ya di Polda Jabar tidak ada kan di Dampingan pengecara iya pak karena ketekan dia waktu dia dihajar itu dia kan tetap menentangani di polisi kan gak mungkin dicabut kenapa dia takut disisa lagi akhirnya dia mencabutnya di muka persidangan ya kan begitu oleh karena itu kita minta memang agak unik sih karena dari anak kecil diperiksa dia orang dewasa diperlakukan seperti dewasa saya juga mikir loh beda kondisi psikologisnya dia itu berbeda ketika dia diperiksa 8 tahun lalu memang yang saya sampaikan itu selama ini kan memang saka ini dapat tekanan tapi setelah saya lihat dari kesimpulan di persidangan sih bukan dia mencabut berita acara pemeriksaan tapi dia menjelaskan begitu adanya penekanan kekerasan yang dialami tapi itu tidak dengar oleh majelis pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers selamat menikmati